Pemirsa, pemerintah Muarujambi telah mengajukan 406 P3K kepada pemerintah pusat. Pengajuan tersebut bisa saja bertambah. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat kembali bersurat kepada pemerintah Kabupaten Muarujambi untuk merevisi pengajuan tersebut. Pemerintah Muarujambi telah mengajukan sebanyak 406 orang P3K kepada pemerintah pusat. Pengajuan tersebut bisa saja bertambah. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat kembali bersurat kepada pemerintah Kabupaten Muarujambi untuk merevisi pengajuan tersebut. Hal ini berdasarkan surat edaran dari Kementerian Menpan-RB. Kepala BKD Kabupaten Muarujambi melalui Kabit Pengangkatan Pensiun dan Data ASN Rini Herawati saat diwawancarai menyampaikan bahwa jika BKD Muarujambi telah menerima surat dari Menpan-RB dengan nomor B-1263-M.SM.01.00-2022 terkait revisi pengusulan P3K tersebut. Dalam surat tersebut meminta pemerintah daerah untuk kembali mendata ulang dan mengusulkan kebutuhan ASN melalui P3K. Dan saat ini pihaknya telah mengirimkan surat kepada SKPD untuk mendata ulang kebutuhannya. Usulan P3K sesuai dengan surat Menpan per tanggal 17 Juni 2022 itu kita dikasih kesempatan untuk mengusulkan kembali kebutuhan ASN tahun anggaran 2022 dari pemerintah sampai diberi waktu sampai pertengahan Juli 2022. Sekarang proses berapa? Kalau untuk proses sekarang kita sudah berdasarkan surat Menpan ke 17 Juni kita sudah menyuratkan kembali kepada OPD terutama ke Dinas Pendidikan dan Kesehatan untuk memperbaiki usulan untuk aplikasi e-formasi sesuai dengan beban kerja, sesuai dengan ancap ABK-nya. Dirinya juga menambahkan bahwa belum bisa memastikan berapa jumlah penambahan yang bakal disetujui oleh pemerintah pusat. Kemungkinan besar bertambah dari yang saat ini akan diusulkan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!